Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax saya sih milih saya memang naik pengen ini sih karena kayaknya kok luar biasa gitu ya kemarin bahwa narasi istri-istri Nabi Muhammad gitu ya kita lakukan diskusi psikopat aja ayo psikopat yuk silahkan kasih timer berapa menit berapa menit ayo psikopat yuk nggak usah nggak usah nggak usah timer nggak usah saya nggak usah saya nggak usah timer timer itu hanya narasi narasi biar aja nanti di bangun nah kok saya nanti saya nanti saya nanti dengan timer itu akan adil disana akan ada pembagian waktu yang fair saya nanti akan menilai nanti saya akan bisa aduh kok ngatur oke terima kasih ya surat al-araf 157 kan yang kita bahas itu aja disitu dikatakan yaitu orang-orang yang mengikut rasul Nabi yang umi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam taurat dan injil yang ada di sisi mereka yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari pengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharapkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya menolongnya dan mengikuti cahaya yang yang apa ini yang terang yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran mereka itulah orang-orang yang beruntung nah yang dimaksud orang-orang disini kan tahu apa Yahudi dan Nasroro ya kan Yahudi dan Nasrani jadi orang-orang yang mengikut rasul Nabi Yang Umi yang katanya namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil Nabi Yang Umi yang dimaksud sini kan Ahmad ya Muhammad ya masalahnya itu tercatat dimana itu nama Muhammad itu ya silahkan dulu oke saya dulu siapa yang mau narasumber oh psikopat dulu silahkan psikopat kalau ada yang mau langsung aja dia itu kan itu kan Al-Quran nya dia silahkan langsung kamu ngomong apa oke saya baca Al-Quran Al-Karim ya mau dibaca Al-Quran nya atau langsung terjemahnya nanti saya gak mau di apa diledek-ledek kayak kemarin teman-teman yang di live chat bisa paham karena kemarin saya baca gini ada yang kepanasan ye 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 gitu kayak ini kayak kejang-kejang gitu kan orangnya ada di sini oke saya baca ya ini malah curhat aja lu betul-betul ya itu orang saya pansos nama kalian tuh sebesar apa yaudah jangan curhat jangan curhat cepetan tolong para Iwan Pila di bawah yang muslim jangan kirim koin saya untuk membungkam mulut psikopat yang katanya saya nyari koin ya Alhamdulillah rezeki saya sudah sudah cukup untuk makan saya bahkan mungkin saya nanti waktu habis waktu habis langsung aja langsung aja gak usah gak usah ngobrol-ngobrol waktu habis gak usah retorika aja langsung taktok aja gitu loh langsung taktok aja jadi biar enak saya baca ya yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang umi tidak bisa baca tulis yang namanya mereka dapati tertulis di dalam taurat dan injil yang ada pada mereka yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka yang mengharapkan segala yang buruk bagi mereka dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka ada pun orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya menolongnya dan mengikuti cahaya yang tarang yang diturunkan kepadanya Al-Quran mereka itulah orang-orang yang beruntung kalau kita korelasikan disini ya bahwa nabi yang tidak bisa membaca oke dan tetap di dalam taurat dan injil mari kita cari di dalam taurat dan injil yesaya 29 nomor 12 disana dikatakan eh yesaya siapa yang bilang yesaya torah bukan 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 kesitu sebentar ini argumen saya udah prediksi tadi yesaya 29 12 penjelasannya enggak sebentar sebentar tahan tahan semua tahan penjelasannya harus dengan dengan Al-Quran jangan ke Alkitab Alkitab kan kamu tadi lagi menjelaskan tentang nabi Muhammad yang ummi tidak paham ya cara ini jangan jangan kemana-mana coba silahkan dia harus mencari di taurat gini dia mau mencari di taurat di sini dikatakan di dalam taurat dan injil ada yang mengatakan yesaya itu bukan taurat oke yesaya bukan taurat tetapi ini adalah bagian dari perjanjian lama yang pertama yang kedua tanya coba sama Billy Yahudi apakah yesaya termasuk bagian daripada pengajaran dari pengajaran dari perjanjian lama nabi-nabi saya sini ada Dusing kenapa harus Billy Yahudi tanya saya saja oke sebentar saya bukan 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 taurat sebentar yang mau diskusi saya sama psikopat atau anda atau anda saya lawan saya saja ayo kita jelasin langsung anda Yahudi apa Kristen saya Kristen apa si anda ini mau debat atau mau apa lanjut aja ini terlalu banyak retorika lanjut aja saya dengan anda ini saya tidak dapat apa-apa untuk hal-hal seperti ini kamu ngomong saja disitu saya lagi ngomong disautin kasih waktu aduh curhat molo dari tadi minta apa hanya untuk ini enggak sebentar saya mau coba kalau kamu lagi jelasin bagaimana saya 29 12 ya aku jawab sebentar tentara tentara langsung jawab aja siapa siapa mau jawab Farhan langsung jawab sebentar saya akan jawab dan akan jelaskan dulu ya di dalam saya 29 29 ini nomor 12 ini dikatakan dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca ya aku tidak dapat membaca oke ini di dalam jadi saya 29 12 mari kita lihat utusan-utusan yang tidak bisa membaca katanya ya katanya tidak bisa membaca padahal disini kata umi makna dari kata umi di dalam 29 di dalam Al-Quran Al-Karim Araf 157 itu dikatakan tidak bisa membaca kalian kan sering mengatakan bahwa itu adalah apa dalam kurung gitu ya padahal disini tulisannya sebenarnya makna sebenarnya adalah ubi tulisannya tidak bisa baca huruf ya buta huruf kalian yang menjelaskan buta huruf sabar sabar cepat aja supaya cepat supaya cepat kamu kemana buru-buru saya lihat kamu seharian 24 jam juga cuma titik toko kerjaan kamu iya kenapa buru-buru sebentar makanya cepat ya aku bacakan dulu oke siapa yang mau jelas benar disini kalau kita masuk karena deskripsi ini aja kasih kasih apa waktu 33 menit aja supaya selesai tentang buta huruf ini apa apa namanya opening dulu apa apa farhan lanjutin dulu nanti saya kasih timing oke ya nah nabi yang umi ini adalah nabi yang tidak mengetahui kitab-kitab sebelumnya ingat kitab-kitab sebelumnya itu deskripsi pertama daripada umi yang kedua tidak mendapat pengajaran dari orang-orang dari kitab yang terdahulu yang kedua yang ketiga deskripsinya adalah tidak bisa membaca dan menulis ada tiga deskripsi kata umi disini maka nabi Muhammad s.a.w. adalah memang tidak mendapat pengajaran-pengajaran dari para pemilik kitab-kitab terdahulu artinya dia memang masih murni apa yang dikatakan di Al-Quran itu tidak mengutip dan tidak menyadur dari apa yang ada di dalam Bebel bagaimana mungkin orang buta huruf bisa mengutip dan menyadur ini membantah juga bahwa Al-Quranul Karim itu mencontek atau mengutip atau meniru-niru dari kitab sebelumnya silahkan dijawab oke sebentar ya tidak mengutip kitab sebelumnya tanggapannya tentara sebenarnya biar aja saya sebentar yang dikutipkan Yese 29 ayat 12 itu kan sama narasinya seperti narasi daripada Ustadz Kainama Ustadz Kainama juga sama mengatakan kan Yese 29 ayat 12 dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca jadi menurut dia itu ummi jadi ummi ini merujuk kepada Muhammad nah ini kan dia mencoba mengarahkan kepada hadis sahibukori nomor 3 yang mana disitu Jibril itu datang kepada Muhammad kemudian tiba-tiba si Muhammad Jibril ini kan dipeluk dipeluk dengan kuat oleh Jibril dipeluk dengan kuat sampai-sampai Jibril berkata bacalah ini maka Muhammad menjawab aku tidak dapat membaca nah masalahnya kalau narasi Farhan ini kan sama aja seperti Ustadz Kainama bahwa apa namanya itu Jibril itu mendatangi Muhammad kemudian dikasih Al-Quran ya habis itu dikatakan bacalah ini nah sementara Muhammad katanya tidak bisa membaca nah kalau kita baca dari ayat sebelasnya disini sudah terbantahkan disini katakan maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai jadi ini bukanlah kitab betulan sementara kalau kita baca di dalam hadis Sohibukori nomor 3 itu betul-betul sebuah ayat yang disuruh baca kepada Muhammad oleh Jibril sementara di dalam Yesaya 29 11 ini yang dikatakan itu adalah maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai nah sementara apakah Jibril pernah mendatangi seseorang sebelum Muhammad kemudian orang ini bisa membaca habis itu orang itu berkata aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai tidak pernah ada narasi dalam Al-Quran maupun Hadis bahwa ada seorang Nabi kah utusankah apakah sahabat Muhammad kah yang pernah didatangi oleh Jibril kemudian Jibril itu berkata kepada orang yang bisa membaca ini bahwa hey bacalah ini katanya kan seperti itu bacalah ini dan apa namanya karena kamu bisa membaca tetapi orang yang dapat membaca ini menjawab maka ia akan menjawab baiklah baca ini maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai nah jadi narasi daripada Farhan ini kan sama seperti Ustadz Kainama Ustadz Kainama juga menarasikan bahwa Jibril mengatakan mengatakan seperti itu kepada Muhammad nah sementara Jibril sendiri tidak pernah mendatangi orang yang bisa menulis atau bisa membaca yang tidak umi nah kemudian si orang ini menjawab katanya aku tidak dapat aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai atau tersegal dalam bahasa aslinya itu tersegal sebenarnya nah jadi kitab itu tersegal katanya jadi kitab ini pernah disuruh baca kepada orang yang dapat membaca tetapi kitab tersebut tersegal jadi ini yang dimaksudkan ini adalah penglihatan bukan dalam kitab dalam arti yang sebenarnya nah sementara kan kalau kita tafsirkan ke apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama sama juga seperti yang disampaikan oleh Farhan itu adalah kitab yang dalam makna sesungguhnya kalau kita buka di hadis Saibu Khoritiga yang disuruh yang apa ya namanya Jibril itu menyuruh membaca kan suatu kitab suatu ayat dari suatu kitab kepada Muhammad nah sementara Yesaya 29 ayat 12 ini bernarasi bukan mengarahkan untuk orang Arab nah sementara Yesaya 29 ayat 12 ini mengarahkan untuk orang Israel itu sendiri kita bisa baca dari ayat 13 nya dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini keajaiban yang menakjubkan hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orangnya yang ngarif akan bersembunyi nah jadi orang-orang ini mereka mengentang Tuhan mereka apa ya mereka melafalkan ajaran-ajaran manusia ajaran-ajaran hafalan nah apakah ini merujuk kepada orang Arab kalau kita lihat secara sekilas ya mungkin merujuk kepada orang Arab karena orang Arab melafalkan perintah manusia yang dihafalkan nah tetapi sebenarnya ayat ini berbicara tentang orang Israel itu sendiri kalau kita baca di dalam Matthew 15 ayat 8 ya ini merujuk kepada orang Yahudi jadi ketika Yesus berdiskusi dengan orang Yahudi ya di sini kan Yesus berdiskusi dengan orang Yahudi kita baca dari ayatnya berapa ini sabar di sini dikatakan orang-orang Yahudi berkata mengapa murid-muridmu melanggar adat istirahat nenek moyang kita mereka tidak membasu tangan sebelum makan tetapi Yesus menjawab kepada mereka mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istirahat nenek moyangmu sebab Allah berfirman hormatlah ayamu dan ibumu dan lagi siapa yang mengutuk ayamu atau ibunya pasti dokumati nah kita langsung loncat ke ini ya ke ayat yang kuncinya ya di sini dikatakan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi hai orang-orang yang munafik benarlah nubuat Yesaya tentang kamu bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripadaku percuma mereka beri wadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia nah kemudian orang-orang Yahudi ini marah ketika disebut oleh Yesus dengan nubuatan yang ada di dalam Yesaya 29 artinya apa? artinya mereka tahu mereka sudah tahu bahwa ternyata Yesaya 29 ini menyebutkan tentang mereka itu sendiri jadi Yesus mengutip Yesaya 29 Yesaya 29 ayat 13 nah seperti itu jadi Yesaya pasal 29 ini kita harus baca konteks jangan dipotong-potong satu ayat saja sama seperti Ustaz Kainama dia hanya potong ayat 12-nya saja terus dia bilang katanya bahwa ayat 12-nya ini merujuk kepada Muhammad sementara dia tidak baca ayat 11-nya karena di ayat 11-nya dikatakan bahwa dan apabila kitab tersebut diberikan kepada orang yang bisa membaca dan mengatakan baiklah baca ini dan maka orang tersebut akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termetrai sementara Jibril tidak pernah datang kepada seseorang yang dapat membaca yang tidak ummi kemudian Jibril berkata hey baca kitab ini tapi orang itu menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termetrai tidak ada dikatakan Jibril pernah datangi mendatangi seseorang yang bisa membaca kemudian berkata kitab ini bacalah seperti yang disuruh baca sama Muhammad ya tidak pernah ada nah kalau kita membaca dari ayat 1-nya oke itu sebenarnya memang cukup ya 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 saya rasa udah 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 paham silahkan Farhanur nanggapi silahkan ditanggapi Terima kasih Kalau kita kaitkan dengan apa Yang ada di dalam Al-Arab ini ya Tentang Nabi yang huruf Tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bertemu Malaika Jibril padahal jelas Di dalam hadis Bukhari Diterangkan disana ketika Sabar 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 Tentara sabar sabar Biarkan aja dulu Silahkan Farhan Yang kondusif ya teman-teman Yang kondusif santai Jangan mengirim fitnah Mana ada saya bilang bahwa Paul Muhammad Tidak pernah bertanggung Tentara-tentara Tentara-tentara Santai dulu Ya ya kasih kesempatan dulu Biar aku aja Sabar dulu ya 1-1-1-1 1-1 Oke Oke Persikopat aja ya berarti ya Semangat kalau sama psikopat Oke ini narasi saya ya Buat kamu ya Cepat aja Sebenarnya Ini saya dulu Atau siapa dulu Ya Ya Farhan dulu silahkan Silahkan Farhan menanggapi Oke Dalam Al-Arab Farhan dulu menanggapi Farhan dulu menanggapi Oke Di dalam Al-Arab 157 Ketika Malaikat Jibril Ya Malaikat Jibril Bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Itu adalah Tidak bisa membaca Kita kaitkan dengan Al-Arab 157 Yang tidak bisa membaca Umi disini Yang saya Tiga deskripsi yang tadi Sudah saya jelaskan Di dalam hadis Bukhari Jelas Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bertemu dengan Malaikat Jibril Disana Akhirnya Apa Warakal bin Nawfal Menerangkan bahwa Itu adalah Namus Disitu Namus Dikatakan adalah Seperti yang menemui Nabi Musa Alaihi Wasallam Ya Nah satu hal Di dalam Jesaya 29 Ini Ya kalau kita kait Kalau kita kaitkan Dengan Apa Alaihi Wasallam 157 Maka kita harus Tahu Asbabul Nuzulnya Apa nih Nah disana Ada Quran Surat Al-Alaq Dimana Turunnya Ayat Ya Turunnya Ayat Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di Gua Firo Ya Jadi disini Kita lihat Ayat pertama Dikatakan Ketika disuruh Membaca Bacalah Ya Jadi ayat disitu Ikro Maka di dalam Bukhari itu Sampai tiga kali Malaikat Jibril Mengulang itu Ikro Disuruh membaca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab Saya tidak bisa membaca Saya tidak pernah bisa membaca Tidak bisa membaca Sampai tiga kali Diulang Ikro 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 Tidak bisa membaca Akhirnya Malaikat Jibril Menyampaikan firman ini Ikro Bismiro Bikaladzi Holak Bacalah dengan Menyebut nama Tuhan Yang menciptakan Oke Kita korelasikan Dengan hadis Bukhari Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bertemu dengan Warakwa bin Naufal Menceritakan apa yang terjadi Nabi Muhammad Ingat tadi Yang kita sepakati Saya suka tadi Kata buta huruf ya Berarti tidak pernah membaca Tidak pernah mendengar Tidak pernah melihat Kitab-kitab terdahulu Apa yang dikatakan Warakwa bin Naufal Mengatakan bahwa Itu yang menemui Mu adalah Malaikat Apa Namus Seperti yang menemui Musa Nah disini Kebenaran satu Nanti catat Saya Dan cek Ucapan saya Warakwa bin Naufal Berbicara seperti ini Wahai Muhammad Seandainya Aku masih hidup Ketika nanti Kamu akan diusir Oleh orang-orang Mekah Maka aku akan Membelamu Itu Jadi yang membawa Bukhari 3 Pasti sudah membaca Komplet ya Disitu ada Ada narasi Warakwa bin Naufal Mengatakan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Nanti Kalau kamu diusir Oleh orang-orang Maka aku Kalau masih hidup Akan menjadi Pembelamu Tetapi sayangnya Satu tahun setelah itu Warakwa bin Naufal Meninggal Dan terbukti Ucapan dari Warakwa bin Naufal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diusir Dianiaya Dimusuhin Sama seperti Nabi Isa Dimusuhi orang Yahudi Dikejar-kejar Semua Nabi Seperti itu Ada di dalam kitab kalian Semua Nabi Di kampung halamannya Selalu diusir Selalu tidak diakui Selalu dijelek-jelekan Itu ada di kitab kalian juga Nah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diusir Satu Warakwa bin Naufal Nubuatannya Ucapannya Terbukti Ya Padahal dia Meninggal setelah Satu Apa Satu tahun Apa Nggak ada satu tahun malah Ketika bertemu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang Ayat ini Tentang Jibril yang menemunya Yang disebut Namus Oleh Warakwa bin Naufal Ya Itu yang pertama Jawaban dari Al-Quran Al-Karim Bukti bahwa Yang menemui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan apa yang diucapkan Warakwa bin Naufal Warakwa bin Naufal Itu terbukti Mari kita kembali ke ayat kalian Yeremia 8 Nomor 8 Ya Disana dikatakan Bagaimana Bagaimanakah kamu Berani berkata Kamu bijaksana Dan kami mempunyai Taurat Tuhan Sesungguhnya Pena palsu Penyurat Sudah membuatnya Menjadi bohong Jadi Di Yeremia ini Dikatakan Banyak penulis-penulis Palsu Banyak orang-orang Pembawa Taurat-Taurat Palsu Di masa itu Yang telah merubah-rubah Ya Isi daripada Taurat itu sendiri Ya Pena palsu Digunakan oleh mereka Untuk merubah-rubah Kitabnya Sehingga Benar apa yang dikatakan Al-Quranul Karim Mereka Alul Kitab Merubah-merubah Kitabnya Dengan ucapannya Ya Yang mengatakan Bahwa itu dari Tuhannya Padahal Itu bukan dari Tuhannya Demi keuntungan Yang sedikit Menjual ayat-ayat ini Nah Kalau kita kaitkan Apa Ayat-ayat ini Maka Al-Quranul Karim Dalam posisi Sebagai Sebagai Penengah Bahwa apa yang ada Di dalam Apa Kitab-kitab terdahulu Kembali Dibersihkan Disempurnakan Di dalam Al-Quran Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk membantah Fitnah-fitnah Cerita-cerita Yang tidak benar Di dalam Kitab-kitab terdahulu Seperti Nabi Mabuk Seperti Nabi Zina Seperti Nabi Yang tidak mungkin Orang Seperti Seorang pilihan Tuhan Itu menjadi Apa Bersikap Seperti itu Orang-orang Yang dimuliakan Akan bersikap Seperti itu Itu tidak mungkin Inilah yang Memerubah Rubah Kitabnya Demi keuntungannya Sedikit Terima kasih Inilah Oke Jibril Jibril Seolah-olah Allah Ini yang pertama Dalam kasus yang pertama Pada pertemuan Ketika Allah Memberitahu Kepada Jibril Kalian bisa berlogika Ini saya hanya Memainkan logika Kalian saja Apakah Allah Tidak mengetahui Muhammad itu Buta huruf Sehingga Jibril Datang kepada dia Terus Jibril suruh Baca Hei baca Tapi Muhammad bilang Saya tidak bisa Baca Hei baca Sampai tiga kali Kata Farhan Tadi Ini apakah Allah itu Maha tahu Coba kalian Berpikir Apakah ini Allah maha Mengerti Bahwa Orang yang Dia turunkan Dia tidak tahu Bahwa bisa membaca Jibril Sampai suruh Baca tiga kali Itu suatu Hal yang Kebodohan Yang ditampilkan Dalam Quran Apa yang Dikatakan oleh Farhan sendiri Suruh tiga kali Disuruh tiga kali Membaca Tapi Muhammad mengatakan Saya tidak tahu Baca Terus Allah Tahu tidak Bahwa Muhammad ini Tidak tahu Baca Sehingga menurunkan Jibril disuruh Mengatakan Membaca Tapi Muhammad Mengatakan Tidak membaca Tidak bisa membaca Itu Itu logika Supaya kalian bisa Berpikir sebagai Umat muslim Kalian harus tahu Allah itu Maha mengetahui Atau tidak Itu yang pertama Ketika waktu Dibilang buta huruf Yang kedua Apakah buta huruf ini Dia walaupun Tidak bisa membaca Dia tidak bisa menulis Apakah dia tidak punya Telinga untuk mendengar Ya Dia hidup bersama Kodija Dari hidup Kodija itu Dia nikah dari tanggal Dari tahun 25 Dari umur 25 Kodija itu umur 40 Kodija itu majikanya 15 tahun Ketika waktu dia umur 40 Apakah dia tidak mendengar Tentang hal-hal Yang namanya Firman Tuhan Atau kitab-kitab Sebelumnya ini Ya Kalian tanya dong Siapa Siapa Kodija itu Ya Dia beragama Apa Itu ditanyakan Ya Waraka bin Oval itu Ketika dia konsultan Itu Waraka itu siapa Kenapa dia bilang namus Terus langsung Muhammad langsung Percaya saja Nah itu Cara berpikir kalian ini Saya buka hari ini Supaya kalian ngerti Bahwa buta huruf ini Jangan kalian bilang Bahwa dia tidak bisa Membaca Terus dia tidak bisa Mendengar Selama 15 tahun ini Kodija ini Beragama apa Ya Itu kalian harus Paham Muhammad ini Tidak beragama Atau beragama apa Kalian harus Ngerti Kenapa Ketika Waktu Kodija masih hidup Muhammad tidak pernah Berpoligami Itu kalian harus Bertanya kepada Diri kalian Makanya kalian harus Ngerti dong Sebelum kalian Memasuki Hal seperti ini Dengan narasi Buta huruf Apakah dia tidak Punya telinga Sehingga kalian Hanya bisa Oh Karena dia tidak bisa Membaca kitab sebelumnya Maka dia juga Tidak bisa mendengar Tentang cerita Kitab sebelumnya Apakah dengan Cerita-cerita dong Yang sebelumnya Dia tidak bisa Menyampaikan kepada Sahabat-sahabatnya Untuk dijadikan sebagai Wahyu Itu berpikir Jadi itu yang kedua Yang ketiga Ketika Waraka bin Ofal Mengatakan bahwa Ini adalah Namus Apa yang dikatakan Kalian tahu tidak Setelah Namus ini Hilang Dan waraka Ini mati Muhammad tidak Pernah lagi Mendapkan Wahyu Sehingga dia Mau bunuh diri Dia mau terbang Dan tiba-tiba Dia mau bunuh diri Mau loncat Tiba-tiba Dikatakan bahwa Disitu bahwa Dalam Saya bukori Dikatakan bahwa Saya lupa ya Karena saya memang Tidak memegang Depan PC Dan tidak mempunyai Dua handphone sekarang Sedang di charge Disitu Dikatakan Bahwa Muhammad Ingin bunuh diri Dan Jibril itu Datang kepada dia Ya Itu kan Aneh ini 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 Muhammad ini Terimanya seperti apa sih Pertamanya di Gua Hira Di Gua Hira itu Yang paling pertama Awalnya Ketika Ditampar Tentang al-alak ini Suruh baca Ya Bahwa Tidak pernah Mengatakan bahwa Hei ini adalah Allahmu Baca Allah adalah Tuhanmu Tidak pernah Al-alak 1-5 Kalian baca Baik-baik Allah Tidak pernah Dikatakan disitu Itu pertama Perkenalan aja Jibril saja Tidak pernah Memperkenalkan Namanya Dan bagaimana Allah tidak Maha mengetahui Bahwa Muhammad Ini buta huruf Sehingga tidak Menyampaikan kepada Jibril Bahwa Hei Muhammad Jai Jibril Muhammad itu buta huruf Jangan kamu suruh Baca Nah ini logikanya Ini kalian pakai Dimana Itu dia Kemudian Saya kembali lagi Kepada Waraka bin Oval Waraka bin Oval Ini seorang Nasrani Dia adalah Sekter Yang mengikuti Agama Kristen Tapi saya juga Tidak terlalu Membaca hal-hal Seperti itu Karena saya tidak Saya sudah tahu Bahwa dari awal Apa yang Dikatakan Muhammad Ini adalah Dustah Bagaimana Dia mengatakan Bahwa ini adalah Suatu hal Yang namanya Firman Allah Tapi dia tidak Bisa membaca Apakah manusia Pada tingkat terendah Yaitu menghafal Bahkan binatang pun Bisa menghafal Siapa tuannya Seperti anjing Itu Cara menghafal Orang yang sudah Pintar Dan di zaman Yesus pun Itu dikatakan Dengan cara Menulis dan Membaca Bukan dengan Cara menghafal Manusia punya Tingkatan terendah Adalah menghafal Manusia itu Suka lupa Sehingga Bisa menulis Kemudian Yang dikatakan Dalam Jeremia Tadi tidak ada Hubungannya Dengan yang dikatakan Oleh Farhan ini Mengambil Kitab-kitab kami Sedangkan Kitabnya dia ini Belum benar Belum dikatakan Benar Jadi Pakailah Otak kalian Untuk berpikir Sekali lagi Yang saya Tekankan Dalam hal ini Ketika Dikatakan Buta huruf Itu dia Tidak bisa Membaca Kitab-kitab Sebelumnya Apakah dia Tuli Dia tidak pernah Mendengar Selama 15 tahun Yang kedua Saya tegaskan Disini Apa agama Dari Siti Kodija Apakah dia Tidak pernah Mendengar Pengajaran ini Itu kalian Harus catat Yang ketiga Silahkan Ya udahlah Silahkan Pajam banget ya Saya lihat Menit ini 11 menit Mungkin Pegang ini gak Mohon maaf Saya pegang Jam 11 menit 46 detik Enggak Begini Maksudnya begini Gak apa-apa Biar kalian Bernarasikan Apa yang Dipertanyakan Jadi memang Menjawab aja Gak apa-apa Nanti saya Saya akan Potong Oke Sekarang Farhan Silahkan Menanggapi Respon dari Psikopat Oke Ikro Dalam Bahasa Arab Itu bukan Bukan hanya Bermakna Membaca Baca Disitu Bukan Berarti Membaca Ada tulisan Tidak Saya kasih Satu Satu Logika Lagi Kepada Kepada Orang-orang Yang minim Ini Bacalah Permainan Apakah Permainan Dibaca Ketika Pelatih Membaca Permainan Ya Arti Membaca Tidak Gak 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 Sebentar Tadi kamu Bernarasi Saya Diam Loh Saya Diam Sabar Saya Ngomong Lagi Supaya Jelas Ya Tadi Seperti Ini Saya Tadi Diam Saja Loh Tadi Sebentar Supaya Saya Menjelaskan Itu Supaya Bukan Waktu Saya Kamu Kenapa Selalu Men-distract Kamu Diam Saya Tidak Setuju Dengan Perkataan Kamu Tapi Saya Diam Kok Gak Motong Ya Ini ketahuan Kalau debat terbaru Amatir Begini Gak Bisa Mengendalikan Oke Yang pertama Arti Membaca Dalam Kamus Al-Munjid Kamus Bahasa Arab Itu Membaca Ikro Bukan Membaca Ikro Itu Maksudnya Bisa Membaca Bisa Memahami Bisa Mengerti Bisa Mengingat Itu Yang pertama Yang kedua Membaca Apakah Maknanya Hanya Cuman Membaca Itu Adalah Tulisan Tidak Dari Arti Kata Membaca Ini Bisa Bermakna Literal Bisa Bermakna Metafor Terus Tadi Kedua Narasinya Tuhan Tidak Maha Mengetahui Saya Hampir Tertawa Tadi Jujur Tidak 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 Paham Dia Ketika Di Dalam Matius Dikatakan Yesus Mengutuk Pohon Arah Ketika Pohon Arah Itu Murid Tidak Ada Buah Tuhan Kamu Tidak Mengetahui Apa Salahnya Pohon Arah Itu Padahal Saat Itu Tidak Musim Pohon Arah Ya Jadi Bukan Masalah Mengetahui Atau Tidak Disana Ada Pembelajaran Ya Makanya Baca Kitab Suci Itu Ada Sistem Hermenetik Dan Semiotik Inilah Kelemahan Dari Orang Yang Ahli Dalam Penderimaan Wahyu Pertama Itu Jelas Tadi Sudah Diklarifikasi Atau Sudah Dijawab Oleh Arak Bina Afal Bahwa Itu Adalah Namus Itu Yang Pertama Ya Kalau Kalian Wah Itu Kan Hadis Gak Ada Di Al-Quran Ya Mulai Sekarang Semua Debat Hadis Kalau Gak Percaya Itu Kalian Kan Orang Yang Munafik Satu Sisi Gak Percaya Hadis Itu Kan Hadis Tapi Satu Isi Ketika Ada Yang Jelek Hadis Dikatakan Oh Ini So Kan Itu Kan Standar Standar Ganda Kalian Itu Kan Terus Yang Selanjutnya Tadi Ada Fitna Juga Tentang Agama Daripada Nabi Muhammad Agama Daripada Siti Khatijah Ya Radiyallahu Anha Ya Kenapa Saya Selalu Menggunakan Apa Ini Karena Kami Islam Itu Dia 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 Diajarkan Untuk Menghormati Tokoh Isa Alayhi Salam Muhammad Salam Khatijah Radiyallahu Anha Kami Orang-orang Yang Beradab Yang Orang-orang Yang Mulia Itu Harus Dihargain Ya Nah Kalau Kita Kaitkan Dengan Agama Warokoh Bin Afal Agama Khatijah Radiyallahu Anha Ini Mungkin Banyak Yang Tidak Tau Bahwa Khatijah Radiyallahu Anha Dengan Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Masih Satu Garis Kakek Ada Kakek Jadi Bapaknya Dibim Muhammad Abdul Muttalib Ya Punya Ayah Punya Ayah Lagi Punya Ayah Lagi Nah Itu Ketemu Dari Garis Keturunan Dari Khatijah Radiyallahu Anha Dan Ada Darah Kures Disana Maka Disana Agamanya Apa Agamanya Adalah Hanif Silahkan Cari Referensi Kalau Ada Yang Oh Jangan Nah Itu Tunduhan Diskusi Dengan Jangan Jangan Agamanya Ini Ini Kan Pikiran Liar Kamu Halusinasi Kalian Karena Diskusi Harus Dengan Bukti Bahwa Agama Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Syirah Nabawiyah Adalah Beragama Hanif Agama Ajaran Yang Lurus Dari Nabi Ismail Ya Itu Oh Jangan Jangan Ada Kristen Maka Saya Minta Bukti Mana Datanya Karena Yang Benar Si Jangan Tadi Bilang Saya Akan Buka Pikiran Kalian Gini Tapi Buktinya Kosong Seperti Tokang Jamu Di Tengah Pasar Yang Ngocek Tapi Tidak Memberi Bukti Tidak Ada Catatan Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Ataupun Khatija Itu Beragama Beragama Kristen Silahkan Tunjukkan Buktinya Muhammad Sallallahu Itu Beragama Kristen Atau Mendapat Ini Selanjutnya Mendapat Pengajaran Pengajaran Dari Warokobin Naufal Tidak Cuma Warokobin Naufal Tidak Ada Satu Tahun Dan Dikatakan Tadi Mau Buni Diri Hadis Saya Tau Bahwa Terjadi Kegelisahan Dalam Diri Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Sehingga Sempat Berputus Asa Ya Allah Apakah Ini Firman Ini Akan Terus Berlanjut Ya Dan Warokobin Naufal Ingat Cuma Satu Ini Yang saya Bilang Yang dibilang Kalau Warokobin Naufal Yang mengajari Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Bayangkan Ayat Al-Quran Al-Quran Itu Turun Bukan Gedebuk Saudara Saudara Kukristen Turun Secara Bertahap Selama 22 Tahun Lebih 22 Tahun Lebih 10 Bulan Ya Bagaimana Mungkin Ayat Cuma Al-Alak Yang turun Dikatakan Al-Quran Al-Quran Diajarkan Warokobin Naufal Kalau Tidak Firman Daripada Allah Langsung Itu Yang Pertama Yang Kedua Bagaimana Itu Kalau Dari Nabi Muhammad Langsung Menulis Atau Mengarang Seperti Tuduan Saudara Kristen Sedangkan Dia Adalah Huta Huruf Maka Tadi Ketika Langsung Mau Dibantah Saya Mau Jelaskan Dalam Arti Ikro Menurut Kamus Al-Munjid Itu Bukan Hanya Membaca Seperti Literate Membaca Tulisan Tidak Arti Membaca Tradisi Kalau Agama Yang Datang Dari Negara Negara Yang Menjajah Sehingga Tidak Paham Kristen Dari Barat Saya Kasih Pak Taham Kalian Tradisi Yahudi Nanti Saya Kasih Buktinya Tradisi Yahudi Itu Sebentar Ini Baru Saya Biasa Adil Saya Baru 4 16 Detik Silahkan Cek Apa Waktu Saya Yang Selanjutnya Yang Selanjutnya Kalau Kita Kaitkan Dengan Tradisi Oral Yahudi Itu Saya Kasih Videonya Bagaimana Yahudi Selalu Menghafal Di Digeratapan Mereka Menghafalkan Ayat-ayat Itu Itu Hafalan Hanya Kaum-kaum Penjiplak Kaum-kaum Yang merampok Kitab Terdahulu Yang Tidak Hafal Kitab Suci Hanya Orang-orang Yang Hadir Agama Dari Negara Barat Yang Bukan Akar Rumpun Dari Agama Itu Yang Merubah Dengan Agama Yang Pagan Ini Yang Memang Tradisinya Menulis Tradisi Kitab Suci Yang Yahudi Sekarang Masih Dipakai Sampai Sekarang Itu Menghafal Menghafal Tetapi Orang-orang Agama-agama Yang datang Dari Agama Penjajah Ini Yang Disana Saya Bisa Ceritakan Kapan Mulai Terjadi Politisasi Di Dalam Kristen Ketika Kaisar Tidusius Mengesahkan Ethic Of Bilang Sehingga Kristen Menjadi Religion Of State Atau Agama Di Negara Agama Kalian Tau Gak Sejarah Itu Kristen Itu Dibawa Kemana Oleh Romawi Kristen Ini Agama Yang Dipolitisasi Demi Kepentingan Politik Oleh Kaisar Konstantin Sampai Penerus Penerusnya Sehingga Nanti Akan Terpecah Menjadi Dua Menjadi Roma Barat Dan Roma Timur Kalau Kita Kaitkan Dengan Tradisi Oral Maka Agama 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 Yang Kitabnya Tidak Itu Tidak Akan Bisa Dihafal Karena Tulisan Coba Kalian Bisa Apal Buku Itu Gak Usahlah Banyak 20 Alaman Buku Apapun Kalian Apal Setiap Kata Karena Itu Tulisan Manusia Yang Tidak Mengetahui Bagaimana Kapasitas Neokortek Kita Tetapi Allah Subhanallah Yang Menciptakan Manusia Tentu Tahu Kapasitas Otaknya Dimana Dan Nada Atau Kata Kata Yang Mudah Diafal Oleh Manusia Contoh Bismillah Yurrahman Yurrahim Allahu La Ilaha Illa Wal Koyul Koyum Lata Kudus Sinataw Wal Naun Ada Un-un Semua Tetapi Mardu Dan Ada Makna Terdalam Disana Ya Beda Dengan Kitab Kalian Menurut Penyelidikan Saya Ada Kitab Sucian Seperti Itu Tunjukkan Saya Di Perjanjian Lama Ada Kata Penyelidikan Oleh Penulisnya Hanya kita Kita Palsu Yang Menggunakan Kata Penyelidikan Menggunakan Otak Dari Penulisnya Sendiri Bukan Dari Tuhan Tetapi Al-Quraul Karim Tradisi Tradisi Apa Oral Ini Diikuti Oleh Tradisi Tradisi Yahudi Juga Mau Saya kasih Video Tentang Bagaimana Baru 8 Menit Bagaimana Tradisi Dari Yahudi Yang Menghafalkan Kitabnya Torah Diafalkan Bagaimana Mereka Punya Tradisi Berkeliling Sambil Membaca Saling Meneruskan Bacaan Bacaannya Ayat Ayatnya Tetapi Kitab Yang memang Kitab Yang bukan Dari Firman Tuhan Yang Dikatakan Dari Penyelidikan Yang Agamanya Hadir Dari Negara Penjajahan Bukan Tradisi Dari Semitik Bukan Dari Samawi Bukan Dari Akar Rumpun Baribasa Itu Dari Agama Itu Sehingga Dirubah-rubah Menjadi Agama Hellenistik Agama Paganisme Yang Menyembah Tuhan Berbentuk Manusia Itu Yang Tidak Pernah Bisa Dihafal Kitabnya Karena Buatan Manusia Jadi Itilah Yang Saya Katakan Bagaimana Pelajari Sejarah Kalian Agama Kalian Makanya Bagaimana Kristen-Kristen Ortodok Itu Masih Melakukan Solat Atau Solata Masih Membaca Kitabnya Berdasarkan Bahasa Arab Masih Ada Yang Tradisi Hafalan Juga Di Kristen Ortodok Mau Saya Masih Menggunakan Tradisi Semitik Agama Yang Masih Dari Akarumpun Bangsanya Dia Dari Timur Tengah Tapi Agama Yang Datang Dari Barat Ini Yang Bikin Kacau Seluruh Dunia Yang Datang Melalui Penjajahan Ini Yang Bikin Kacau Dunia Yang Merubah Rubah Kitabnya Ini Yang Bikin Kacau Sehingga Disana Terjadi Pembelokan Pembelokan Sehingga Terjadi Terkutuk Orang-orang Yang Membenuhankan Tuhan Berbentuk Manusia Ini Terima kasih Silahkan Oke Saya Bisa Tengah Tengah Menit Pak Andusing Dua Menit Saya Kasih Ya Silahkan Dua Menit Ini Paran Ini Lagi Berbohong Ini Bilang Membaca Bukan Membaca Tulisan Ini Saya Baca Di Sihir Nabawiyah Ibnu Hisam Jilid 1 Halaman 197 Sampai 200 Ini Ditulis Jibril Membawa Sehelai Kain Dibas Di dalamnya Berisi tulisan Berarti Dia Disuruh Membaca Memang Tulisan Ya Dia Berbohong Dia Ini Terus Dia Tidak Tahu Kalau Isi Kitabnya Itu Masuk Liturginya Kristen Ortodoks Itu Al-Fatihah Itu kan Liturgi Itu Itu Buatan 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 Pendete Itu Pastor Dia Tahu Terus Dongeng Dongeng Itu Yang banyak Tentang Apa Namanya Sulkarnain Menemukan Matahari Tenggelam Itu kan Dongeng Itu Kisah Tujuh Penidur Dongeng Juga Itu Di abad 2-3 Sudah Dibikin Itu Masukkan Kenapa Ada Kisah Dongeng Di Dalam Situ Dia Tidak Tahu Atau Pura-pura Tidak Tahu Sebenarnya Ini Terus Puisi Yang Dia Sebut Tadi Yang Huruf-hurufnya Terakhir-terakhirnya Itu kan Sama Itu kan Puisi Puisi-puisinya Imrul Al-Kais Semua itu Masuk Juga Membelah Bulan Itu Puisinya Imrul Al-Kais Masuk Juga Disitu Yang Membelah Bulan Semua itu Masuk Lanjut Oke Abang Tolong Baca Al-Alak 1-5 Supaya Kita Bisa Buktikan Bahwa Farhan Ini Penipu Sebentar Sebentar Al-Alak 1-5 Coba baca Ayat pertama Alak 1-5 Ini pertemuan Dia dengan Jibril Jadi Kita lihat Penipuannya Ini Oke Gini Sebentar Bang Langsung Kita ke Menit Langsung 5 menit Ya bang Yang psikopat Ya Oke Yaudah Oke 2 menit Saya kasih 2 menit Silahkan Aku yang basic Aja Tadi kan Dibilang Pakai agama Hanif Kan Itu Kan Itu kan Kayak Pembahasan Kita yang Awal Tadi kan Kita Yang basic Dulu Aja Tarik Benang Merah Islamkan Sekitar 600 tahun Setelah Isus Ya kan Nah Itu tadi Dia bilang Agama Hanif Padahal Sementara itu Saat itu Yang ada Itu Kalau Dia Aliran Abrahamik Apa Agak Agak Suaranya Kalau Dia memang Aliran Abrahamik Yang ada Saat itu Yaitu Kalau Dari Yahudi Yang satu Adalah Kristen Itu Pilihannya Cuma Ada Dua Itu Kalau Memang Itu Ya kan Kalau Yang Yahudi Kan Memang Diturunkan Oleh Keturunannya Terus Kan Pecah Jadi Yang Pengikut Kristus Jadi Kristen Itu Saat Itu Kita Gak Tahu Agama Hanif Seperti Apa Yang Ada Dia Muhammad Itu Ke Sinagok Kalau Enggak Ke Gereja Kan Gitu Atau Dia Enggak Beribadah Sama Sekali Yaitu Yang Kita Pertanyakan Untuk Nabi Biasanya Ada Saksi Ada Saksi Turun Temurun Atau Garis Keturunannya Jelas Kalau Ini Kan Gak Jelas Makanya Saya Tanyakan Tadi Oke Dari Ismail Ismail Yang Dari Mananya Tiba Ismail Kan Abraham Orang Aram Minimalan Ismail Aram Dia Harus Keturunan Ayah Patrilineal Ibunya Mesir Gimana Ceritanya Jadi Arab Udah Gitu Aja Kalau Saya Simple Gitu Aja Gak 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 Masalah Yang Lain Lain Nanti Kita Lanjutkan Berikutnya Oke 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 Sebentar ya Sebentar ya Sebentar bang Sebentar bang Sebentar bang Teman-teman Ini Kita Diskusi ya Bener-bener Diskusi ya Jadi teman-teman Yang dibawa Tolong Jangan Jangan main Report-report Ya Ini kita Lagi Diskusi Dengan Kondusif ya Teman-teman Jangan 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 ada Report-report Tolong Tolong Teman-teman Kalau mau Support Silahkan Support Support Dengan Baik Jangan Report-report Saya Sudah Dapat Rapuan Report Dari bawah Makanya Ini Teman-teman Dari Yang lagi Typing Di bawah Ini Tolong Jangan Report-report Biar Segera Roomnya Kondusif Gitu Oke Ini saya Kasih langsung 5 menit Langsung 5 menit Untuk Tangkapannya Bang Psikopat 5 menit Itu Baca Coba Al-alak 1-5 Pak Ladusing Bacalah Dengan Dalam kurung Menyebut Nama Tuhanmu Yang Menciptakan Dia Telah Menciptakan Manusia Dari Segumpal Darah Tuhanmu Tidak ada Allah Tuhanmu Yang Menciptakan Terus Yang ketiga Bacalah Dan Tuhan Mulah Yang Maha Mulia Yang Mengajar Dalam Dalam Manusia Dengan Pena Dia Mengajarkan Manusia Apa yang Tidak Diketahuinya Ya Habis Inilah 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 Kebodohan Ketika Waktu Dibilang Bacalah Dingomongin Tentang Baca Tentang Permainan Baca Di ayat Keempat Dialah Yang Mengajarkan Manusia Dengan Pena Berarti Disitu Ada Baca Dan Tulis Ya Bisa Membaca Dan Bisa Menulis Bagaimana Kepada Allah Ketika Waktu Mengetahui Bahwa Muhammad Ini Buta Huruf Ngapain Dia Suruh Seperti Itu Yang Mengajarkan Manusia Dengan Pena Sedangkan Muhammad Tidak Tahu Membaca Dan Menulis Yang Dibilang Ini Buta Huruf Apakah Allah Mengetahui Apakah Allah Maha Mengetahui Itu Pertanyaannya Loh Dia Datang Kepada Kasih Tahu Kepada Jibril Terus Dia Bilang Bahwa Jibril Kasih Tahu Kepada Muhammad Allah Tidak Tahu Si Muhammad Ini Buta Huruf Tergantung Ini Logika Dangkal Ketika Waktu Ditanya Soal Ini Tentang Ikro Ini Kamus Seperti Ini Bacalah Disuruh Baca Tidak Ada Lagi Karena Yang Mengajarkan Manusia Itu Dengan Pena Artinya Apa Dengan Membaca Dan Dengan Menulis Itu Fair Fair Aja Kalau Buta Huruf Ya Buta Huruf Aja Nah Terkait Dengan Agama Khadijah Ini Ya Ini Dia Yang Saya Tanyakan Kepada Farhan Ini Farhan Tidak Menjawab Agama Khadijah Ini Apa Kan Udah Jelas Tadi Udah Ditanyakan Juga Kepada Pak Love Tadi Ini Dia Itu Siapa Apakah Muhammad Tuli Saya Tidak Mendapat Jawaban Tadi Apakah Muhammad Itu Tuli Sehingga Dia Tidak Mendengar Tentang Hal-hal Yang Namanya Ajaran Agama Lain Itu Seperti Yang Dikatakan Pak Ladusing Apakah Dia Tidak Pernah Mendengar Soal Cerita Cerita Cerpen Tentang Zulkarnain Itu Zulkarnain Itu Siapa Coba Kalian Umat Muslim Cari Siapa Zulkarnain Sampai Hari Ini Gak Ada Yang Tahu Makanya Kalian Itu Bingung Dengan Ayat Kalian Sendiri Sehingga Kalian Mulai Mencari Cari Pembenaran Mencari Cari Yang Namanya Suatu Hal Yang Tidak Bisa Kalian Dapatkan Sendiri Itulah Menjadi Kelemahan Kalian Terus Tiba Tiba Mulai Mengangkat Dengan Kitab Kami Inilah Agama Penjajah Kau Sakit Jiwa Sejak Kapan Jesus Menjadi Penjajah Sejak Kapan Jesus Mengajarkan Tentang Hal-hal Yang Namanya Menjajah Jesus Mengajarkan Tentang Kasih Kasihlah Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Sehat Akal Budimu Kasihilah Sesamu Dengan Seperti Yang Kau Mengasihi Dirimu Sendiri Nah Ini Kalau Yesus Mengutuk Pohon Aram Memang Pohon Aram Itu Tidak Berbuah Bukan Dia Berarti Tidak Mengetahui Sudah Saya Jawab Nah Ini Sudah Selesai Atau Gimana Oke Soal Ini Soal Hal Yang Namanya Apakah Ini Suatu Hal Yang Namanya Masa Ada Orang Yang Setelah Dia Tidak Berpoligami Istrinya Meninggal Tiba-tiba Langsung Kawin Dengan Anak Kecil Tiba-tiba Mau Kawin Turun Ayat Itu Dalam Alah Setiga Tiga Tiga Kami Mengawinkan Allah Mengawinkan Muhammad Allah Ini Kurang Kerjaan Atau Gimana Allah Mau Itu Ini Yang Disebut Pemikiran Menyempurnakan Sampai Allah Harus Turut Mengawinkan Jadi Tolong Kalian Berfikir Rasional Bagaimana Cara Turun Ayat Ini Sudah Salah Saya Kira Saya Tidak Perlu Lagi Membahas Panjang Ya Karena Emang Kalau Udah Salah Gak Ngerti Tentang Yang Namanya Buta Huruf Dengan Yang Namanya Baca Dan Mengajarkan Manusia Dengan pena Aja Udah Gak Nyambung Disini Jadi Mikir Disuruh Mikir Tentang Hal-hal Yang Namanya Menghafal Itu Adalah Pemikiran Manusia Yang Paling Rendah Ingat Binatang Juga Bisa Menghafal Kalian Percuma Menghafal Tapi Tidak Mengerti Dan Memahami Tidak Memangnai Dengan Apa Yang Kalian Hafal Percuma Sampai Hari Ini Makanya Kalian Itu Sakit Mencari Tentang Pengakuan Mencari Ya Oke Tanggapannya Mbak Farhan Silahkan 5 menit Oke 7 menit Karena Dua orang Saya 7 menit Tadi 2 menit Yang pertama Ini kan 5 menit 7 menit Tapi 6 menit Gak apa Tanggapan Ringan Aja Tanggapan Ringan Gak apa 5 menit Oke 5 menit Oke Tadi Bilang Tuhan Suruh Mengawini Kita Bawa Kedalam Samuel Saya Seneng Melakukan Komparasi Tuhan Mananya Lebih Konyol Oke Saya Open Can Tolong Ditaruh Oke Sudah Ditaruh Di tengah Terima Kasih Ini Yang Lebih Konyol Tuhan Mengambil Istri Istri Orang 2 Samuel 12 11 Beginilah Firman Tuhan Bahwasanya Malapetaka Akan Kutimpakan Keatasmu Yang Datang Dari Kaum Keluar Kutimpakan Hal Dari